Yatahnya erupsi Gunung Raung yang mempunyai dampak tertundanya sejumlah penerbangan di Malang dan Sidoarjo. Erupsi Gunung Gamalama juga berdampak pada ditutupnya Bandara Ba'abulah di Ternate, Maluku Utara hingga waktu yang belum ditentukan. Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Api Gamalama mempengaruhi kegiatan penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Ba'abulah Ternate, Maluku Utara. Erupsi yang terjadi pagi tadi membuat Bandara ini ditutup hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Otoritas Bandara melansir penutupan ini guna menghindari kemungkinan terburuk akibat meningkatnya aktivitas Gunung Gamalama. Tercatat tiga maskapai gagal melakukan penerbangan. Tak hanya itu akibat semburan abu vulkanik sedikitnya tiga kelurahan yang berada di Ternate Utara tertutup debu. Ketiga kelurahan itu adalah Takome, Tugafo, dan Loto. Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara pagi tadi meletus. Tembalnya kabut di puncak Gunung Gamalama membuat petugas sulit memantau semburan abu vulkanik. Data pos pengamatan Gunung Gamalama mencatat sempat terjadi lima kali gempa vulkanik, dua belas kali gempa hembusan, dan satu kali gempa tektonik, dan satu kali gempa tektonik lokal. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas seperti berkebun dan pendakian atau mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Gamalama dalam radius 1,5 meter. Hingga kini status Gunung Gamalama masih waspada level 2. Ketika 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 Ket